Di Guyur hujan lebat sejumlah ruas jalan di Kabupaten Temanggung digenangi banjir. Bahkan banjir juga masuk ke dalam rumah warga. Banjir yang sudah kering terjadi dikarenakan drainase yang tidak berfungsi baik sehingga tidak menampung air sehingga meluap. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut namun banjir mengganggu pengguna jalan. Inilah video amatir yang diabadikan warga di saat air bah masuk ke rumah warga di desa Jurang Temanggung pada Rabu sore kemarin. Selain masuk ke rumah warga, intensitas hujan yang tinggi dan banyaknya debit air dari luapan saluran drainase membuat air dengan cepat menyebar dan menggenangi sejumlah ruas jalan di Temanggung. Dari sejumlah ruas jalan yang tergenangi air, kondisi terparah terjadi di dua titik, yakni di depan pom bensin bulu dan di pandean Temanggung. Karena di tempat tersebut debit air besar dengan tinggi air sekitar 10 cm memenuhi semua badan jalan. Agus salah seorang warga desa dan upaya yang mengungkapkan, kondisi ini terjadi setiap hujan turun dengan intensitas tinggi. Pertemuan saluran irigasi membuat air tidak semuanya tertampung dan menyebabkan air meluap. Kalau banjir itu sudah mulai, setiap tahun itu setiap hujan sudah, kalau kerja di hujan turun itu airnya mesti tidak menyebabkan air. Ini air dari mana itu ini Pak? Itu airnya sudah ke jalan. Nah kemudian di kodok desa sini itu ada simpangan galur. Jadi dari air dari sebelah selatan desa sama air yang dari atas itu perkumpulan. Nah ini terus airnya memperparah, air itu masuk ke... Jadi karena sistem drainasenya tidak cukup ya Pak ya? Iya. Sementara itu Joko Prasetyo, Kalak BPBD Temanggung mengatakan, tingginya intensitas hujan membuat sejumlah ruas jalan banjir. Pihaknya menghimbau kepada seluruh warga agar selalu memantau kondisi drainase agar air dapat tertampung semua. Banjir terjadi di dua tempat. Yang pertama di depan, di depan, di pandean, di depan kudang garam, kemudian di sebelah pembensin buluh. Karena banjir itu karena apa? Banjir apapun yang terjadi memang intensitas hujan tinggi. Yang kedua ke depan memang harus kita pantau, kita pelihara, kita pastikan saluran irikasi di kapal Tentangangung bisa berjalan maksimal untuk menampung curah hujan yang tinggi. Sejauh ini belum ada korban jiwa? Sejauh ini Alhamdulillah belum ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun banjir membuat lalu lintas terganggu. Dian Setiawan melaporkan untuk Temangun TV.